Keper Sevilla, Marco Demitrovic, harus berjibaku dan menjadi sasaran penyusup lapangan pada pertandingan Liga Eropa. Sevilla bertamu ke markas klub Belanda, PSV Eindhoven. Insiden mewarnai pertemuan kedua tim tersebut. Seorang penyusup masuk ke lapangan pada menit-menit akhir laga. Dia menghampiri penjaga gawang tim tamu, Marco Demitrovic, dan melayangkan tinju ke wajah Keper asal Serbia tersebut. Namun, penjaga gawang berusia 31 tahun itu tidak mengalami luka atau cedera. Alih-alih terkapar, Demitrovic justru menyergap sang penyusup lapangan dan menjatuhkannya ke tanah. Si penyusup yang tidak diketahui identitasnya itu terus berusaha melakukan perlawanan. Pada akhirnya dia diamankan petugas dan dibawa keluar dari lapangan.